Sampai jumpa di video selanjutnya Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandua Kota Malang Dan disini aku Sena sebagai pembawa pada host podcast kali ini Nah kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan ngulik-ngulik seru Karena apa? Hari ini kita hari Kamis ya Mbak Nah hari Kamis ini kita pakai pramuka Yang mungkin sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu kita pakai batik terus Nah selain itu ternyata tahun ini kelas 10 juga udah mulai latihan rutinnya diganti nih Dari yang tadinya hari Sabtu jadi hari Kamis Nah untuk itu kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang pramuka dan ambalan bersama dengan ahlinya Disini ada ahlinya teman-teman semuanya Kita sambut semuanya, selamat datang Mbak Asna Halo Halo Sena teman-teman semuanya Apa kabar Sen? Baik dong Mbak Mbak Asna apa kabar? Alhamdulillah selalu baik Atributnya udah lengkap nih Udah siap kita wawancarai teman-teman Nah gini mungkin Mbak Asna bisa memperkenalkan diri dulu buat teman-teman Oke halo semuanya yang memperkenalkan Nama aku Hasna Dari kelas 12 MIPADELAPA Nah disini sangat apa ya Sangat senang sekali karena bisa berkesempatan untuk diwawancarai oleh Sena nih teman-teman Oke yaudah kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya Mbak Ngomong-ngomong tentang pramuka Aku tuh baru denger-denger nih dari teman-teman Kemarin kan juga banyak yang Dewan Ambalan kan Oh iya bener-bener Iya teman deket juga Dewan Ambalan Nah itu bilang kalau kemarin tuh ada pelantikan pramuka Garuda di balai kota Betul-betul banget Nah aku sebagai orang awam nih Mbak Belum terlalu ngerti apa sih pramuka Garuda Nah mungkin Mbak Asna bisa menjawab nih Oke jadi mungkin teman-teman yang ingin penasaran juga Jadi apa sih yang diikutin kemarin Apa sih pramuka Garuda itu Jadi kita kan tahu kalau misalnya pramuka itu ada tingkatan-tingkatannya Kalau misalnya di SD mungkin di usia tertentu itu ada yang namanya siaga Terus kemudian kalau di MPS atau SMP itu ada yang namanya penggalang Nah kalau di kita di MA atau di SMA itu biasanya sebutannya adalah penegak Nah kalau nanti di kuliah ada lagi namanya pandega Nah di setiap tingkatan tadi itu ada penghargaan tertingginya Dan bisa disebut dengan pramuka Garuda Nah itu bentuknya kayak gini nanti Sen Nah gitu jadi kan setelah melewati berbagai macam tes dan kemudian juga ada seleksi Nah itu pada akhirnya kita kemarin sudah dikukuhkan di balai kota Keren banget sih Mbak Pramuka Garuda ini berarti yang paling tinggi gitu ya tingkatannya Ya nggak tinggi-tinggi banget Sen Tadi kan Mbak Asna juga bilang nih tentang ada prosesnya ada seleksinya Nah kira-kira bisa nggak sih dijelasin buat kita yang orang-orang awam ini Gimana sih prosesnya sampai menjadi pramuka Garuda ini Oke mungkin juga sekedar info buat teman-teman kelas 10, kelas 11 Yang mungkin juga tertarik pengen join atau pengen dikukuhkan menjadi pramuka Garuda Sebenarnya bagaimana sih caranya Yang pertama adalah kalian harus menjadi anggota pramuka Kalau kalian bukan anggota pramuka dan nggak tertarik kepada pramuka Ya gimana gitu kita kan juga nggak bisa mendaftar Kemudian pastinya disini juga banyak sekali orang-orang yang mendukung Sen Alhamdulillahnya Pembina saya seperti Kak Faisal Siapa sih yang kenal Kak Faisal ya nggak sih Kenal banget Kak Faisal Kenal banget Kak Faisal Terus ada lagi Ustadzah Maftuha Ada lagi Kak Ucan Ada lagi Kak Ais dan juga Kak Adel Beliau itu yang membantu dari awal hingga pada saat di balai kota itu Sen Jadi awalnya itu pasti kita ada beberapa seleksi yang dilakukan Pertama itu ada seleksi berkas Pemberkasan dulu Jadi kita ada buku khusus penempuhan pramuka Garuda Nah di dalamnya itu ada berbagai macam aspek yang harus dipenuhi Misalnya harus sudah bantara atau laksana dulu Mungkin kalau teman-teman nggak tahu bantara atau laksana itu juga suatu tingkatan di pramuka Kalau di penegak itu yang pertama adalah pramuka bantara Kemudian ada laksana Nah itu kita harus sampai laksana dulu Sen Baru bisa ke pramuka Garuda Terus habis itu kita juga harus menempuh TKK Apa itu TKK? Ini namanya tanda kecakapan khusus Nah dia itu ditempuh dengan cara memenuhi SKK atau syarat kecakapan khusus itu tadi Misal ini ada P3K, terus kemudian ada mengamat, terus kemudian ada juru kebun, ada mengarang dan lain sebagainya Itu juga ada kayak kriteria-kriteria juga di masing-masing bidangnya Setelah juga sudah terpenuhi, belum sampai situs saja Ada lagi itu seperti pengalaman, kemudian kayak mengisi logbook Terus juga mengisi dokumentasi kegiatan kepramukaan selama kita mulai dari awal menempuh Dari kelas 10 hingga kelas 12 Jadi mungkin teman-teman yang pengen ikut pramuka Garuda bisa dipersiapkan dari kelas 10 Kayaknya banyak loh Sen yang kayak excited banget sama Pramuka Garuda ini yang Dewan Ambulannya baru Iya susu banget sih Mbak, aku tadi lihat, kemarin-kemarin lihat kelas 10 bener-bener banyak ya sekarang dan excited semua Betul-betul, setuju, beruntung banget kita sekarang banyak banget anggotanya Sen Alhamdulillah, nah ini kita lanjut lagi karena sudah ngomongin prosesnya Mbak Asna sendiri kan sekarang udah Pramuka Garuda nih Betul Nah itu gimana, motivasi Mbak Asna apa sih kok pengen Padahal kan ada prosesnya yang lama, terus ada banyak sekali yang harus dipenuhi Kira-kira apa motivasi Mbak Asna dan mungkin bisa buat motivasi adik-adik nih kelas 10 Atau mungkin kelas 11 sekarang yang masih mau jadi Pramuka Garuda Oke, aku keinget banget sama kata-kata pembina pada saat waktu pengukuhan itu Sen Jadi setelah kita pemberkasan itu masih belum selesai Sen, belum sampai situ aja Jadi tuh habis pemberkasan itu tuh kita masih harus ada latihan dulu Latihan itu di Pusdiklacap Witaraga Disana itu kita ketemu banyak banget teman-teman yang juga passionate dalam bidang Pramuka Nah terus disana kita juga belajar banyak hal Nah terus ada pembina yang bilang gini Jangan ikut Pramuka Garuda cuma buat keren-kerenan Jangan ikut Pramuka Garuda kalau cuma buat show off Jangan ikut Pramuka Garuda kalau cuma pengen punya badge aja Cuma buat dianggap, oh ini Pramuka Garuda, no Jadi banyak banget sekali teman-teman motivasi yang bisa dijadikan kayak acuan atau pedoman kenapa sih kita ke Oris Pramuka Garuda Sebelumnya di Mandokota Malang itu Saya belum pernah, apa namanya sudah lama Sejak Pramuka Garuda terakhir di Mandokota Malang Itu ada kelas saya yang Pramuka Garuda yang beliau juga menjadi parutan saya namanya Kak Hilya Kak Hilya itu juga KDA dan juga Pramuka Garuda itu udah lama sekali Nah sejak itu kok gak ada lagi ya Nah itu pengen coba lagi tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya juga gak ada lagi Akhirnya tahun ini nih kenapa enggak setelah Covid kan gitu Alhamdulillahnya gak ada, apa namanya kayak masih ada Masih ada tiket untuk Pramuka Garuda itu sudah sangat baik Nah tapi tahun ini Alhamdulillahnya ada yang Pramuka Garuda daripada gak sama sekali gitu kan sayang Itu motivasinya sih Alhamdulillah berarti ya Mbak Alhamdulillah sekali Dan aku juga baru tahu nih teman-teman Baru dikasih tahu sekarang kalau ternyata Pramuka Garuda sebelumnya udah belum ada gitu ya Mbak Sebenarnya Sekarang lama Sudah lama gak ada gitu loh, saya kok dari Mandokota Malangnya sendiri Keren banget berarti nih teman-teman Suatu pencapaan yang luar biasa Setelah Covid juga Betul, pacar telur ini Semoga ini bisa buat motivasi buat teman-teman nanti berikutnya Kalau ngomong-ngomong tentang motivasi Pasti Mbak Hasna punya dong pengalaman selama menjadi prosesnya Atau sekarang jadi Pramuka Garuda Kira-kira bisa ceritakan buat teman-teman gimana pengalamannya Pasti Mungkin teman-teman di luar sana apa sih bayi yang mikir kayak Ngapain sih Pramuka? Apa sih serunya? Iya banyak yang mikir Banyak sekali gak Cuma satu dua bahkan mungkin banyak banget orang yang mikir gitu Cuma jangan beri gitu teman-teman Mungkin kita semua itu punya kesukaan yang berbeda-beda Ada yang suka olahraga tapi gak suka Pramuka Ada yang pintar secara akademik tapi mereka gak suka Pramuka Kita memang punya kesukaan masing-masing Nah itu juga menjadi passion ku juga disitu kan Di Pramuka juga Dan Ternyata banyak banget pengalaman yang ku temuin kemongan pas-papu Pramuka Garuda Ternyata aku gak cuman sendirian Sen Apanya tuh? Banyak banget orang yang juga apa ya Passionate dan merasa kalau Seru loh Pramuka itu Seseru itu loh Banyak teman-teman tau gak? Banyak banget hal yang bisa kita ambil dari Pramuka Mungkin teman-teman belum ngerasa sekarang Belum ngerasa impactnya sekarang Banget Gak langsung ada gitu Tapi beneran suatu hari Suatu saat kalian pasti butuh sesuatu itu Akan ada hal kalau kita menjalankan suatu secara mindfulness Secara bener-bener Oh kita menjalani dengan hati Menjalani dengan baik Itu pasti akan ada Kita bisa tuwai keesokan Keesokan harinya Keesokannya gak akan terjadi langsung besok Mungkin suatu hari nanti kita bisa ngambil itu Dan kemarin Kan juga ada latihan-latihan itu kan Sen Iya Mbak Nah itu kan aku apa namanya sendirian dari Mendung Kota Malang Tapi alhamdulillahnya Ada dari Gudep Kota 1007-0108 Itu dari MTS sama Min Dan itu rame Sen Iya Dan itu alhamdulillahnya aku juga ada temannya juga Dari sekitar di Jalan Bandung ini Kita selalu juga kecapan bareng Berangkat bareng Nah disana juga Kita ketemu banyak banget teman Yang punya passion sama Akhirnya kita Sama-sama kayak bertukar pikiran gitu loh disana itu Ternyata orang-orang banyak Orang-orang hebat di luar sana Orang-orang keren juga banyak sekali Sen Dan aku notice bahwasannya Orang-orang pramuka itu kebanyakan awet muda Kenapa tuh? Kenapa? Kamu suka sarankan kayak pramuka Sen Oke Soalnya kayak semangatnya itu loh Sen Oh iya Semangatnya Semangat banget Semangatnya itu kayak Semangatnya itu beneran bikin kita Selalu muda Bener Sumpah beneran gak bohong Tapi kayak orang-orang disana Meskipun usianya kayak udah Udah pensil Udah 60 Kayak udah usia Usia yang mau sudah tua Mereka tetep passionate Dan masih semangat itu loh Sen Jadi gak keliatan udah tua Sen Berarti itu salah satu Asal-usul kita manggil Pembina dengan Kak ya? Betul Setua apapun Setinggi apapun orang Kita panggilnya Kak Kak Sena Iya Terus kemudian Bapak Ibu Guru Kita panggil Kaknya itu Itu juga terasa orang Jadi awet muda Sen Gitu Iya Wow Makanya jangan promogasnya dan beritahu Udah pramuka Mbak kemarin Oh iya Ya udah Kira-kira dari Mbak Asna sendiri Karena sudah mengalami berbagai Macam pengalaman yang benar-benar menarik Bertemu dengan orang-orang di luar sana Yang sama-sama hebatnya Yang luar biasa hebatnya Ada gak pesen buat kelas 10 Buat kelas 11 Atau mungkin nanti buat adik-adik ke depannya Ayo guys Kita sama-sama Kalau kalian excited Untuk Pramuka Garuda Kita bisa mulai dari sekarang Dan Jangan terlalu memakukan kepada Aku harus Pramuka Garuda Jangan jadikan itu sebagai Hal yang ingin memacu kalian Untuk terus Pramuka Gitu loh Jadi masih banyak hal lain Yang bisa kalian ambil Di Pramuka Bukan hanya jadi Pramuka Garuda aja Mungkin Pramuka Garuda itu cuma bonus Banyak sekali Hal yang bisa kalian ambil Dan bukan Titel Pramuka Garuda itu Jadi teman-teman Kalau yang mau join Tetap semangat dari sekarang Cicil dari sekarang Daripada nanti menyesal Di akhir-akhir kelas 12 Aduh nanti mikir Aduh gak dari dulu aja ya Gitu Mending daripada penyesalan itu muncul Dari awal sekarang Udah bisa mulai bergerak Teman-teman Semangat selalu Semangat selalu Semangat Kalau misalnya di Pramuka itu gini Sen Kalau aku bilang Semangat pagi Jawabannya Pagi 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 Luar biasa Tetap semangat Coba Coba sekarang Supaya Berarti dari Bahasna ya Sebagai Dewan Ambar Oke 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 Boleh 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 ikut deh Sen Teman-teman di rumah juga boleh Semangat pagi 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 Luar biasa tetap semangat Luar biasa tetap semangat Ada Min Ada Min MTS Man Betul Jalan Bandung Itu bilangnya kita Master B7 Master B7 Master B7 Apa itu Madrasah Terpadu Master B7 Bandung 7 Oh Jalan Bandung nomor 7 Nah karena kemarin kita udah lihat sebagaimana ramenya Aku juga deg-degan pastinya saat itu Kenapa ya Mau orasi Oh gitu Oh ya teman-teman Aku ucapin selamat juga buat Sena Karena kemarin sudah terpilih menjadi ketua umum Osmada Osis Mondokota Malang Masa Bakti 2024-2025 Terima kasih Sena Selamat-selamat Terima kasih Terima kasih Mbak Asna dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah mengamanahi dan memberikan tanggung jawab yang besar kepada saya Insya Allah kami semua akan bekerja sama dengan keras Untuk memenuhi segala visi, misi, dan program kami bersama-sama selama satu periode Betul banget Itu juga apa ya Sen Dengan aku ngobrol sama kamu sekarang Semoga juga pramuka dan Osis itu juga bisa bersinergi Meskipun sekarang pramuka itu bukan di bawah Osis lagi Tapi aku yakin dengan kita masih bisa berkolaborasi bersama Juga bisa memujudkan Mondokota Malang yang semakin cerah-terang-beneran di depannya Setuju banget sih Mbak Karena salah satu dari visi, misi kita juga ingin terus bekerja sama dan berkolaborasi Dengan organisasi-organisasi di Mondokota Malang Pancian paling top sudah ini Alhamdulillah kita lanjut lagi aja Nah hut pramuka kemarin kan rame nih ada collabnya juga kan Mbak Dan anak-anak Min untuk menampilkan senam tongkat itu Sama kemarin pada saat aku pengukuhan di Balai Kota Juga anak Min yang tampil di depan Balai Kota juga Sen Jadi mereka yang tampil saat aku hutin kemarin itu dibawa ke Balai Kota untuk tampil senam tongkat dari Min Berarti orangnya sama Mbak? Sama-sama Waktunya beda Beda Dia juga semakin apa ya Karena dia sudah di Balai Kota sekarang dia sudah semakin wow Semakin wow Betul Terus ada MTS, Stabil yang pasti semakin keren dan juga semakin banyak apa namanya partisipannya juga Kalau dari Man itu ada penampilan flying fox dan juga rappling dari lantai tiga Nah itu semuanya turun dari atas kan Sen Terus abis itu kita collab bareng-bareng sama kita selalu mengucapkan jargon kami satu jiwa Itu kalau misalnya dari segi upacaranya juga Kayaknya juga beda dari tahun lalu Sen karena lebih rame Lebih rame dan juga kayaknya banyak hal yang baru gitu loh Sen dari segi dekorasinya juga Ada kapal-kapalan kita bikin pionering sama juga ada Garuda yang ditaruh di kamu lihat gak yang di Apa namanya balkon yang kita ada pionering Oh lihat-lihat Itu pasti prosesnya lama banget gak sih Mbak? Oh pasti Pasti Nah kira-kira ngomongin kan pastinya udah meriah banget nih Mbak Nah itu prosesnya atau persiapannya berapa lama dan gimana antusias dari teman-teman atau mungkin kelas 10 saat ini Gimana menurutmu Sen kalau misalnya kamu merasa feelnya gak? Merasa banget sih Mbak Karena beneran kemarin ada latihan rutin kan sudah sempat berhenti dari kami juga Terus tiba-tiba udah kelas 11 nih gak kerasa Dan kita ngelihat ada pramuka lebih hidup lagi gara-gara mau persiapan hut pramuka Iya bener banget kemarin itu juga kita persiapannya sudah kita siapkan dari lama juga kan Sen untuk itu Teman-teman juga sakit isatnya tuh ya kalau misalnya sekarang kita semangatnya ada di bumi permukaan bumi Semangat teman-teman itu udah kayak di langit ketujuh Sesemangat itu Sampai pagi itu loh Sen kamu tau gak? Gak tau Sampai pagi Mbak Iya Maksudnya jam 1 gitu Iya kadang-kadang sesemangat-sesemangat itu loh Sen Mereka kita juga apa ya dedikasinya juga anak-anak kelas 10 kelas 11 udah sesemangat itu Keren-keren Iya bener banget Mbak Karena aku lihat tiap pulang les, tiap pulang kegiatan malem-malem jam 10 Masih banyak banget anak pramuka yang disitu buat nyiapin semuanya gitu ya Mbak Bener banyak banget anak yang excited untuk mempersiapan itu Tapi kita juga gak tetap lupa untuk ke masjid ya Sen Ya harus doang Jangan lupa waktu Jangan lupa waktu Iya bener-bener Harus sholat ke masjid juga Nah untuk antusias dari kelas 10 kira-kira gimana Mbak? Antusiasnya mereka alhamdulillah Sen Kita alhamdulillah partisipannya juga semakin banyak Mungkin mereka juga ngelihat dari pramuka nyaman Mungkin mereka akhirnya ikut ke Dewan Ambalan dan mereka juga berpartisipasi dalam KUT kemarin Sen Bisa dilihat kan juga lebih banyak Lebih banyak orangnya juga dan mereka lebih apa ya Masing-masing orang itu punya keunikan masing-masing Yang bisa kita improve lagi Kita kembangkan lagi Nah itulah gunanya adanya Dewan Ambalan di Mandokota Malang Setuju banget Jadi kalau kita ada di dalam organisasi Pastinya kita akan mengalami proses Dari awalnya belum tahu semakin lama semakin berkembang Gitu ya Mbak? Itu dia tujuannya Sen Itu tujuannya Dewan Ambalan Betul 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 Nah kira-kira di akhir Mau tanya nih Mbak aku Kira-kira harapan dari Mbak Hasna buat Dewan Ambalan Maupun pramuka Mandokota Malang kedepannya gimana? Pastinya harus lebih Top lebih jauh lagi ya teman-teman Karena mungkin sekarang sudah banyak SDM-nya Dan aku yakin SDM-SDM itu masing-masingnya juga punya Seperti aku bilang tadi punya keunikan masing-masing Punya skill masing-masing Yang kalau bisa disatukan Kan tadi motonya apa? Motonya kami satu jiwa Ketika sudah satu jiwanya Satu laganya Semuanya pasti akan bersinergi bersama Untuk menjadikan Pramuka Mandokota Malang Lebih baik lagi hari ini esok dan seterusnya Teman-teman harus dicampukan baik-baik Karena Pramuka itu gak berhenti sampai disini aja Masih akan ada generasi-generasi berikutnya Yang pastinya juga banyak sekali geberakan-geberakan baru Ya teman-teman stay tune aja terus di Pramuka Mandokota Malang Setuju banget Mbak harapan aku pribadi Semoga kedepannya Pramuka bisa lebih berkembang lagi Dengan adanya regenerasi ini Pastinya akan ada inovasi-inovasi tiap tahunnya Latihan rutinnya bakal semakin menarik Dan juga dari semua partisipan Itu bakal lebih excited lagi Buat mengikuti latihan rutin dan Pramuka Karena Pramuka bukan hanya sekedar latihan rutin ya Mbak Betul betul setuju Setuju Mungkin karena waktu kita juga sudah habis Kita tutup saja Dari wawancara bersama dengan ahli Pramuka kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman Dan juga terima kasih buat Mbak Hasna Selaku narasumber kita kali ini Semoga kedepannya Untuk Pramuka dan juga Dewan Ambalan Serta Mandua Kota Malang Bisa lebih berkembang dan lebih baik Sekian dari kami Terima kasih banyak Mandua Kota Malang Juara prima Jujur kerja keras Berprestasi Bermartabat Podcast Mandua Kota Malang Inspirasi Pendidikan Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Wabarakatuh No